Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali bersama saya Vic Project Continue Salam sejahtera buat kita semua mudah-mudahan Apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan Kita doakan damat kat ini akan segera tercapai Amin Ya langsung ke dalam pembahasannya Di kesempatan kali ini, sekarang kita akan membahas dan mengulas Bagaimana cara memotong video di aplikasi Capcode Ataupun menggunakan aplikasi Capcode Oke buat teman-teman, disini buat kalian yang mungkin masih kebingungan Autosetap dan caranya seperti ini Jadi silahkan kalian terlebih dulu masuk ke dalam aplikasi Capcode-nya Dan sampai disini bisa pilih langsung ke menu proyek baru di atas Nah klik sekali Kemudian disini langsung dialihkan ke beberapa video yang tersimpan pada ponsel Android yang kalian miliki Silahkan kalian tinggal pilih saja salah satu video yang ingin kalian gunakan Ya disini saya akan memilih video di bawah ya Kemudian setelah mengklik salah satunya, kalian boleh mengklik dua ya Kita akan pilih dua video, kemudian pilih tambah Di pojok kanan bawah pilih tambah Nah kita dialihkan ke halaman seperti ini Tinggal di klik di mana saja ya Oke selanjutnya kalian dialihkan ke halaman ini Jadi buat kalian yang mungkin masih kebingungan untuk cara memotong video dari Capcode ini Autosetapnya mudah sekali Jadi disini kalian bisa digeser saja ya Digeser ya lihat tanda sentuh saya Tinggal kalian geser Ya dari mana kalian ingin memotongnya Misalnya dari sini Tinggal di klik saja videonya Klik sekali Kemudian pilih ke menu bagi di pojok kiri bawah ya Oke kita klik sekali Kemudian pilih ke menu bagi Nah setelah terbagi seperti ini Ini sudah terpotong ya Jadi kalian jika ingin menghapus video yang sudah dipotong Tinggal di klik juga di sebelah kanan disini Ya disini kalian tinggal pilih ya Jika memang kalian ingin menghapus video ini Klik Kemudian pilih ke menu hapus di pojok kanan bawah Nah seperti ini Untuk cara memotongnya Begitu juga untuk beberapa video yang lain Tinggal kalian sesuaikan Kemudian tinggal di klik videonya Klik sekali Kemudian pilih bagi di pojok kiri bawah Dan jika kali ini menghapus di sebelah kanan Di sebelah kiri Tinggal pilih ke sebelah kiri Di bagian sini Kemudian pilih hapus di pojok kanan bawah Ya seperti ini Cara menghapus video Dan untuk menyimpannya Tinggal kalian pilih di pojok kanan atas seperti ini Nah di ekspor ke video Silahkan kalian tinggal ditunggu saja Sampai video berhasil di ekspor Dan berikutnya untuk cara memotong video Menggunakan aplikasi Capcode Semoga informasinya bermanfaat Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax